Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah yang telah memberi baik-baik nikmat iman dan islam kepada kita semua Jumpa lagi dengan kami kabar islami yang mengumpas tentang cerita-cerita tentang islam Untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan membahas tentang halifah yang jenuh dengan harta dan tahta Adalah khalifah Harun al-Rasid, seorang raja yang berkuasa sangat luas meliputi berbagai negara Ia diculuki sebagai amirul mu'minin atau pemimpin bagi orang-orang mu'min Sebagai seorang khalifah yang dihormati oleh seluruh dunia islam pada masa itu Ia berusaha menjadi pemimpin yang baik, berwibawa dan mengayomi rakyatnya Kemajuan demi kemajuan terus diraih oleh negaranya yang dipimpin Sehingga masa keemasan dari Daulah Abasyah yang dipimpinnya segera terwujud Kemajuan dari berbagai bidang ilmu, pembangunan fisik dan mental Sarana jalan dan gedung-gedung bertingkat tumbuh dengan subur di tepi jalan-jalan protokol Kemajuan kota Baghdad yang menjadi ibu kota Daulah Abasyah itu termasyur ke berbagai negara Sehingga menimbulkan kekaguman yang luar biasa Meski demikian, sebagai seorang manusia biasa apalagi seorang muslim Harun al-Rasid sering melakukan perenungan tentang hakikat kehidupan Ia sering merasa kejenuhan dengan kekuasaan dan penghormatan terhadap dirinya Pada suatu malam, halifah memanggil pejabat kesayangannya bernama Fadil al-Barmasyid Ia berkata padanya Bawalah aku pada seorang yang bisa menjelaskan siapa diriku yang sebenarnya Hatiku mulai jenuh dan lelah karena temewaan harta, tahta, penghormatan, dan tanjungan orang lain Al-Barmasyid membawa khalifah ke rumah seorang ulama sufi bernama Sufyan al-Uyaynah Dalam rombongan tamu penting itu sampai ke rumah yang dituju Sufyan merasa terkejut Ia berkata Mengapa Amirul Mu'minin bersusah payah datang kemari Padahal bila perlu tinggal memanggil saya datang ke istana Saya pun akan datang Bukan tipe ulama seperti itu yang kami cari Jawab Amirul Mu'minin Ulama tipe penjilat seperti itu datang silih berganti ke istanaku setiap saat Selanjutnya Sufyan al-Uyaynah mengatakan Kalau begitu maksudmu Pergilah ke tempat Fudail bin Iyad Al-Uyaynah membacakan salah satu ayat Al-Quran Yang dialamatkan kepada khalifahnya Apakah mereka yang berbuat keburukan itu mengira Bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan Yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka Amat buruklah apa yang mereka sangkakan Khalifah menanggapi surat yang dibacakan Sufyan Sekiranya aku memerlukan nasihat yang baik Ayat itu cukup bagiku Rombongan kemudian pergi menuju rumah Fudail bin Iyad Fudail bin Iyad adalah seorang Sufi Perjalanan hidupnya amat tragis dan mengharukan Ia pada mulanya seorang pemimpin perampok Yang terus mengganggu ketenteraman hidup di padang pasir dan mengusik para kafilah yang berlalu di daerah operasinya Meski menjadi pemimpin para perampok Fudail sebenarnya adalah seorang pria yang berhati lembut, cerdas, kasih pada sesama Ia tidak mau merampas harta milik kaum wanita atau anak-anak Juga tidak merampas harta milik seorang sampai ludes Tetapi selalu disisakan untuk orang yang dirampasnya Ia sewaktu-waktu berkawad menyendiri untuk merenungi arti kehidupan yang dijalaninya Karena perjalanan hidupnya yang tragis itu Tidaklah menghirankan apabila perbuatan-perbuatan yang sangat berlawanan olehnya dilakukan Perbuatan buruk dan perbuatan baik Percelah dan terpuji Bercampur aduk dalam diri Fudail Pemimpin perampok yang disegani itu Ia berpakaian layaknya seorang sufi Melakukan salat, puasa, dari yang wajib sampai yang sunah Suatu saat, kawanan perampok anak buah Fudail mencegat Dan merampas harta salah satu kafilah yang berlalu di daerahnya Ketika kawanan perampok itu sedang makan-makan Berpesta menikmati hasil rampokannya Datang pada mereka seorang anggota kafilah yang dirampok itu dan menanyakan Siapa pemimpin kalian? Mereka menjawab Dia tidak ada di sini Dia berada di balik pohon di tepi sungai Sedang melaksanakan salat Tetapi sekarang bukan waktunya salat Tanya kafilah itu Ia melaksanakan salat sunah Jawabnya Anggota kafilah itu bertanya lagi Mengapa ia tidak ikut makan bersamamu? Dijawab oleh salah seorang di antara mereka Ia sedang berpuasa Tetapi sekarang ini bukan bulan romadon Jawabnya lagi Ia sedang berpuasa sunah Dalam perjalanannya yang sepanjang Terjadilah kontroversi yang daksa di jiwa Fudail putraiyat itu Peristiwa kontroversi itu dimulai ketika ia sedang mencegat Perombongan kafilah yang akan dirampoknya Di antara anggota kafilah itu Ada yang sedang berjalan sambil melantunkan ayat Al-Quran dengan sangat merdu Salah satu ayat yang dipasanya Itu mengenal menembus kalbu Fudail Bagi anak panah yang lepas dari musuhnya Belum juga kah datang Saatnya bagi orang-orang yang beriman Untuk tunduk di hati Mereka mengingat Allah Dan kepada kebenarannya yang turun Untuk mereka Quran Surat Al-Hadid 5716 Fudail kemudian bertobat Dari segala dosa dan kesalahannya Serta meninggalkan kehidupannya yang sangat kelabu dan kusam itu Ia berkelana selama bertahun-tahun Berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain Mencari orang-orang yang pernah dirampoknya Untuk meminta maaf atas segala kesalahannya Dan memohon keridoannya Ia menjalani kehidupan seperti ini Dengan pengorbanan yang berat Dan kesengsaraan yang tak terperikan Dalam rangka membersihkan dirinya Dari noda dan dosa Pemimpin perampok yang bertobat itu Juga meningkatkan segala amal ibadahnya Mempertajam kalbunya Sehingga menjadi seorang sufi Al-alamah Yang sangat terkenal pada masanya Ketika Harun Al-Rasid dan rambangannya Sampai di rumah Fudail Dia meminta nasihat kepadanya Tentang hakikat kehidupan Fudail memberikan nasihat Yang sangat mendalam dan mengharukan Membuat mereka yang hadir Berlinang air mata Di antara nasihat Mengutip nasihat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz Fudail berkata Wahai amirul mu'minin Negara ini anda pimpin ini Ibarat satu keluarga besar Para orang tua di antara Rakyatmu adalah ayahmu Kamu wanita adalah ibumu Dan para remaja adalah anak-anakmu Perlakukanlah mereka seperti ayahmu Ibumu saudaramu dan anak-anakmu sendiri Setelah itu Khalifah menghadiahkan kepadanya Beberapa pundi uang dinar Yang terbuat dari emas murni Ini adalah uang yang halal Warisan dari ibuku Ujar Khalifah Dengan tatapan mata yang tajam Dan karisma yang amat terbibawa Fudail menolak pemberian itu Sambil berkata Wahai amirul mu'minin Masyarakat yang telah aku berikan Tidak ada gunanya sama sekali Karena engkau memulai lagi Dengan perbuatan dosa Melanjutkan ketidakadilan Aku mengajakmu menuju keselamatan Tapi engkau menyeretku Pada godaan duniawi Selanjutnya Fudail menandaskan Kembalikan milikmu itu Pada mereka yang berhak Mengapa anda memberikan Kepada orang yang tidak membutuhkannya Melihat hal itu Khalifah pun berkata Luar biasa orang ini Sambil beranjak Meninggalkan rumah Fudail Dalam perjalanannya kembali Ke istana Badat Khalifah berkata Sebenarnya Bukan aku yang menjadi raja Tetapi Fudail itulah Raja yang sesungguhnya Keangkuannya begitu besar Kemewahan dunia Amat rendah dalam pandangannya Tepat apa yang dikatakan Khalifah Raja yang sesungguhnya Adalah mereka yang tidak terpukau Oleh kemewahan duniawi Mereka yang selalu tergiur Oleh kemewahan duniawi Dan keleshatan sesaat yang menipu Bukanlah para raja Mereka adalah Kudak-kudak dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kudak-kudak duniawi Kudak-kudak duniawi Kudak-kudak duniawi Kudak-kudak duniawi